LSM Mapan melaporkan perusahaan pergebunan PT Citra Kopra Sindotani ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Laporan ini didasari dengan adanya dugaan tindak pidana perambahan kawasan hutan cagar alam dan hutan produksi terbatas di luar haguna usaha perusahaan tersebut. PT Citra Kopra Sindotani dilaporkan lembaga swadaya masyarakat Mapan ke Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Jakarta. Dalam laporan yang dilayangkan pada Senin 22 Januari 2024 tersebut, perusahaan pergebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi itu diduga melakukan pelanggaran tindak pidana terkait usahanya. Sekjen DPP LSM Mapan Awaludin Hadi Prabowo menjelaskan, PT. CKT diduga telah merambah dan mengalih fungsikan hutan produksi terbatas dan hutan cagar alam seluas 977,65 hektare di luar HGU perusahaan dari tahun 2018. Hadi mendesak Gakum LKHK untuk mengusutun tas terkait perusahaan, perambahan, dan pendudukan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang diduga dilakukan tanpa izin oleh PT. CKT. Hadi juga meminta Gakum Kementerian LHK RI mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terkait pengempelangan pajak dan dugaan tindak pidana pencucian uang di PT. CKT. Selain membuat laporan ke Gakum KLHK, LSM Mapan dalam waktu dekat juga akan melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan pajak dan dugaan TPPU PT. CKT ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Melaporkan berkait aktivitas perkebunan kelapa sawit PT. Citra Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga merambah mengalih fungsikan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan cagar alam seluas 977 hektare di luar HGU dari tahun 2018. Dari ini kita diterima dan laporan sudah kita sampaikan ke teman-teman Gakum KLHK bahwasannya teman-teman Gakum KLHK akan mengindaklanjuti apa yang kita laporkan. Jadi pidana asal kita minta kejar terkait perambahan, perusakan, pendudukan dan halipun si kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit tanpa izin. Satu, terus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengempelangan pajak atau penggelapan pajak dan lain-lain. Terus kedua, itu menjual dan menerima tandan buah segar dari kawasan hutan tanpa izin menteri itu juga jelas sanksi pidana. Jadi kita minta kejar semuanya terkait tindak pidana termasuk dugaan tindak pidana pendudian uangnya. Kita minta pendudian Gakum KLHK, Bapak Rasul Ridusani untuk mengungkap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh BTCKT selama bertahun-tahun. Tambah lagi Bang, ini diindikasikan siapa saja yang ikut terlibat di dalam permasalahan ini. Yang jelas badan hukumnya, bisa saja komisaris utama BTC Citra Komerasi Indotani atau direkurnya. Serta tidak menutup kemungkinan, itu dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dinas terkait yang menghidangi terkait kehidupanan, juga terafiliasi dan terindikasi bekerjasama secara melawan hukum telah melakukan pembiaran atas aktivitas perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang tidak dilakukan penindakan. Terkait dengan proses dugaan tindak pidana ya Bang, ini akan disampaikan laporan kemana saja Bang? Terkait dugaan tindak pidana korupsi, atas dugaan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang, nanti kami dan kawan-kawan dari LSM 8 serta penggiat lainnya akan meneruskan ini ke Gedung Merah Putih dan melaporkan secara resmi ke KPKR. Sehingga ini kita agendakan di hari Kamis dengan isu kawasannya kawasan hutan sudah dilakukan. LSM Mapan menesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas PT Citra Kopra Sindotani yang diduga telah melanggar undang-undang tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!